Terima kasih pimpinan yang saya menghati, Kang Dede dan Mbak Agustin, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang hadir fisik maupun yang virtual. Mas Menteri bersama dengan jajarannya ada Pak Sekjen dan Eselon 1, Pak Dirjen yang hadir fisik di sini. Terima kasih atas paparan yang disampaikan dan seperti yang disampaikan Pak Apoksi tadi, saya pun juga punya bayi umur 10 bulan jadi sangat paham Pak Menteri harus menjaga kesehatan keluarganya yang utama, terutama baru satu bulan usia bayinya. Yang kedua, terkait dengan paparan yang disampaikan Mas Menteri, ada satu hal yang ingin saya buka dengan program Indonesia Pintar dulu. Kemarin dalam rapat saya menyampaikan bahwa... Tidak muncul ya? Apakah suara Pak Tufram? Nah, muncul. Oke, baik. Saya akan membuka... Baik, saya akan membuka... Jadi Eko ya? Jadi Eko ya? Jadi Eko ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Saya akan membuka pertanyaan saya terhadap program Indonesia Pintar. Yang disampaikan dalam rapat kemarin bahwa memang PIP ini, Mas Menteri, untuk DKI Jakarta memang tidak terlalu populer. Dan saya meminta kemarin agar program Indonesia Pintar ini dalam konteks COVID-19 dan pada waktu-waktu ke depan, itu diutamakan juga sosialisasinya. Yang kedua, kalau tadi pas Menteri mengatakan tentang SMK, memang favoritism terhadap SMK di DKI Jakarta itu jauh lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Jadi saya mau mengatakan bahwa itu bukan opsi kedua kalau di DKI Jakarta, tapi itu juga justru menjadi prioritas. Yang berikutnya pada slide yang ke-10, Pak Menteri. Bagaimana? Sudah? Sudah clear? Halo? Nggak kedengeran, Pak Ketua, Pak Dede. Cek, cek, cek. Ya, ini kedengeran, Pak Dede, kedengeran. Ya, jadi Pak Putra, kalau suaranya Pak Putra tidak bergaung di sini, berarti Pak Menteri tidak mendengarkan. Sudah bisa didengar? Sudah bisa didengar? Bagus? Bagus. Sudah mantap? Sudah. Oke. Tapi ilang-ilang. Sudah, sudah clear ya? Sudah clear ya? Jadi yang terkait dengan slide 10, kurikulum di masa pandemi, saya ingin menyampaikan kepada Mas Menteri bahwa justru jangan dibiarkan semua sekolah ini menggunakan platform ataupun kurikulum yang berbeda, Mas Menteri. Ini yang menjadi concern kita kan, Mas Menteri dan juga beberapa gabungan menteri yang lainnya sudah mengeluarkan satu aturan bahwa pembelajaran daring itu akan dilakukan sampai bulan Desember nanti. Nah, yang kami khawatirkan memang selalu terkait dengan kurikulum. Di dalam rapat-rapat termasuk rapat panja PJJ, pembelajaran jarak jauh, kami menekankan bagaimana rumah belajar, aplikasi yang sudah dimiliki atau website yang sudah dimiliki oleh Kemeni Kibut itu dioptimalkan sehingga semua sekolah dasar, SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi, itu bisa menggunakan satu platform yang sama. Ya, karena biar bagaimanapun kita ingin ada dalam kondisi yang seperti yang Bapak Presiden sampaikan ini adalah extraordinary, bukan biasa-biasa saja, justru kita harus menyatukan barisan, justru kita harus menyamakan kurikulum kita karena biar bagaimanapun apa yang dirasakan oleh warga yang ada di Jakarta juga bisa menggunakan kurikulum yang sama di tempat-tempat yang lain. Nah, untuk itu makanya bolak-balik saya mendengarkan di rapat ini selalu mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan adalah rumah besar pendidikan kalau di badan legislasi kita mengatakan ini adalah istilahnya babonnya gitu ya, justru kita ingin agar ada di situasi yang ekstraordinir ini ada kesamaan, baik itu di platform maupun di kurikulumnya. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri dan juga Mas Wikan, Dirjen Fokasi yang sudah menyampaikan jawabannya. Saya rasa ini sangat relevan sekali disampaikan karena ini sejalan dengan hasil rapat dari Panja Fokasi. Berikutnya yang terkait dengan ini Mas Menteri, peta jalan. Tadi kita melihat bagaimana peta jalan ini sangat mendepankan peran dari kepala sekolah. Kita punya pengalaman di sektor swasta, bagaimana guru-guru yang baik itu untuk memimpin, mereka juga membutuhkan skill kepinan dan juga kemampuan memimpin dan manajerial. Saya ingin menekankan kalau memang nanti Mas Menteri dalam rencana ini dan sudah disampaikan akan lebih mengandalkan kepala sekolah di dalam menggerakan ini, tentunya kurikulum dan kemampuan mereka memimpin dan manajerial itu harus ditekankan. Banyak sekali orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang tekun ketika mereka memimpin, mereka lebih mengedepankan rasa EU-PAKEU, tidak enak dan lain sebagainya kepada sesama, sehingga mereka gagal dalam memimpin. Nah ini menurut saya aspek pemimpinan, leadership dan juga manajerial harus sangat ditekankan untuk kepala sekolah sehingga mereka bisa menggerakkan program-program yang ada di sekolahnya masing-masing. Yang berikutnya terkait dengan platform digital halaman 31, kemarin saya kebetulan Pak Sekjen sudah memaparkan dan juga kemarin Pak Sekjen juga ada tugas di luar, sehingga saya menyampaikan kepada kepala Biro terkait dengan platform digital teknologi yang akan mendorong kolaborasi dengan enam stakeholder ya di sini ya, ada siswa, guru, kepala sekolah, otoritas pendidikan daerah, pembuat kebijakan dan industri. Dengan anggaran yang sudah disampaikan, saya hanya ingin memastikan bahwa platform ini yang tadi dikatakan super aplikasi, itu betul-betul berjalan secara super. Ya karena kita melihat bahwa anggarannya itu begitu besar dan juga stakeholder-nya itu begitu banyak. Sehingga dalam satu genggaman kita bisa berkomunikasi ataupun kita bisa memastikan semua stakeholder memiliki akses. Ini bisa menjadi satu terobosan atau ini bisa menjadi satu kegagalan. Ini sangat tergantung dari developer-nya dan bagaimana para penggunanya memastikan ini. Jadi saya rasa Pak Mas Menteri ini sudah sangat katam dan sangat juga ahli dalam platform dan saya titipkan agar platform ini betul-betul menjadi platform yang menjadi jawaban dan juga menjadi terobosan di dunia pendidikan terutama dalam menjangkau-menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dan terdampak dan terutama juga dalam aspek transparansi. Yang menurutnya Mas Menteri slide 42 ini yang terkait dengan perguruan tinggi. Saya lihat ini ada beberapa program, satu dua yang agang proyek di desa, kampus belajar, dan selanjutnya. Saya lebih tertarik dan menekankan pada kewirausahaan, proyek manis, dan permanusiaan. Saya rasa ini yang harus bisa kita tekankan ke depan untuk menjadi terobosan. Karena biar bagaimanapun saya sangat tertarik dengan kewirausahaan itu ada proposal bisnis, transaksi konsumen, dan juga slip gaji karyawan. Ini betul-betul menunjukkan satu hal yang real kepada mahasiswa kita, memiliki tanggung jawab terhadap suatu usaha, terhadap karyawannya, dan juga punya bisnis model. Begitu juga dengan mengembangkan proyek sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang berikutnya juga menekankan terhadap aktivitas sosial. Jadi menurut saya dari 8 program ini, program ke-6, ke-7, ke-8 yang mungkin bisa menjadi breakthrough, menjadi terobosan untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, untuk semakin dekat dengan dunia usaha. Dan yang terakhir pimpinan, ini yang terkait dengan komitmen nasional. Tadi Mas Menteri juga sudah menyampaikan di slide 45, kisi-kisi rahasia bagaimana supaya kebijakan merdeka belajar ini tidak berganti, tidak berubah ketika berganti Menteri, berganti Presiden, berganti rezim, dan lain sebagainya. Saya rasa Mas Menteri juga paham ketika sudah terjun di politik, tidak diswasta lagi, bahwa ini bukan hanya sekedar mengganti, bukan sekedar hanya mengupgrading eselon 3, 2, dan 1, bukan hanya mengkondisikan internal kementerian, ataupun stakeholder yang ada di luar kementerian, tapi betul-betul ini adalah satu komitmen politik nasional. Komitmen politik nasional selama 10, 15, bahkan 20, 30 tahun ke depan. Nah saya apresiasi Mas Menteri yang mengkondisikannya juga secara digital, sehingga kalau kita sudah punya platform digital, agak lebih sulit dibelokkan. Tapi dalam perjalanan politik nasional, itu banyak hal yang bisa dibelokkan. Seberapa rumit pun masalah, ataupun seberapa rumit pun yang sudah disiapkan teknologi itu, kalau memang keinginan politik itu bergeser, barang itu akan bergeser. Nah untuk itu Mas Menteri saya memberikan saran, Mas Menteri sebagai sekarang memiliki jabatan politik, politik appointee istilahnya, itu juga harus bisa melakukan komunikasi-komunikasi politik kepada stakeholder, bukan hanya yang ada di komisi 10, tapi juga yang ada di luar komisi 10, agar ini menjadi komitmen nasional, komitmen bersama, sehingga nanti pasca pemerintahan ini, apa yang kita rancang bersama, apa yang kita siapkan bersama, ini berkelanjutan, sustainable. Saya rasa itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka.